Daftar panjang petugas kelompok penyelenggara pemungkutan suara atau KPPS yang meninggal dunia kembali bertambah. Berikut total petugas KPPS dan pegawas pemilu yang meninggal dunia tercatat hingga hari ini. Bagaimana sebenarnya kondisi anggota KPPS di Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa sebelum meninggal dunia? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami, ada Samsul Ma'arif yang akan berbincang langsung dengan rekan Almarhum. Silahkan Samsul. Baik, Tisa Alfat dan Mirsa, ini Pesta Demokrasi belum juga usai, kita belum melihat siapa nanti akan jadi presiden, begitu juga siapa nantinya akan jadi anggota Dewan, namun pemilihan presiden pemilu kemarin menyisakan duka karena beberapa orang anggota TPS di Makassar, Sulawesi Selatan, meninggal dunia akibat kelelahan. Dan salah satunya adalah Muhammad Afriansyah yang bertugas di TPS di Kelurahan Laryang Bangi yang meninggal karena kelelahan. Dan saat ini untuk menengarkan bagaimana cerita dan bagaimana tugas dari petugas KPPS, saat ini sudah bersama dengan saya di sini ada dua orang, yang satunya petugas KPPS yang bernama Bahtiar, kemudian yang satunya lagi Adityo yang sebagai linmasnya. Baik, pertama kita akan menaikkan kepada Bahtiar. Bahtiar, seperti apa sebenarnya tugas dari petugas KPPS, utamanya almarhum bertugas sebagai apa? Tugas almarhum itu sebagai KPPS Anam di TPS sebagai bilik suara. Informasinya, almarhum memang sebelumnya sempat demam atau bagaimana? Sebab demam pas sebelum pemilihan, amin doanya itu bagi undangan dia sudah demam, Pak. Waktu bagi undangan sempat kelelahan dan demam itu gara-gara apa? Apakah hujan-hujanan atau bagaimana? Ya, kehujanan, Pak. Dia kecapian mungkin, Pak. Jadi dia drop. Tapi meskipun setelah dia drop, kemudian dia masih, almarhum masih tetap ikut untuk menjadi penelitian TPS, TPS, gitu? Ya, Pak. Masih. Dia masih bertugas di TPS. Masih bertugas di TPS. Nah, tugas di TPS, kalau boleh tahu, dari jam berapa sampai jam berapa, ya? Dari jam tujuh sampai jam empat subuh. Dari jam tujuh pagi sampai jam empat subuh? Nah, itu istirahatnya bagaimana? Istirahatnya itu kalau mau sholat, kita istirahat, Pak. Oh, tetap istirahat kalau sholat. Dan pada hari pencoblosan, memang kondisi dalam almarhum sangat drop sampai dia harus pulang, itu bagaimana? Sudah drop, Pak. Sampai pulang, kembali lagi ke TPS. Itu pun ke TPS dia istirahat saja, Pak. Oh, di TPS dia cuma istirahat saja tidak bekerja lagi? Bekerja, tapi kebanyakan istirahatnya, Pak. Karena sakit kondisinya. Baik. Saya akan beralih ke Pak Aditya sebagai linmasnya, Pak. Linmas TPS. Linmas TPS-nya. Kalau Pak Aditya lihat, kondisi hari itu memang sangat banyak pemilih atau bagaimana? Pada saat itu juga sih pemilihnya tidak terlalu banyak, Pak. Karena petugas KPPS itu sudah mengikuti aturan yang diberlakukan oleh KPU dari jam tujuh sampai jam dua belas. Ada pun pemilihan yang tertentu yang melipresen itu dari jam dua belas sampai jam satu. Tapi memang almarhum saat itu kondisinya sakit? Memang dalam keadaannya kurang bagus lah. Apakah memang mungkin almarhum sudah sakit, demam atau bagaimana. Tapi penanganannya dari PPK Kecamatan, berkerjasama dengan Polsek, Kecamatan, menyediakan apa? Langsung ambulans datang untuk menjangkuk setelah mendapatkan ada salah satu petugas KPPS yang sakit. Habis itu langsung dibawa ke rumah sakit? Langsung dibawa ke puskesmas. Habis itu, beliau datang lagi dengan muka senyum. Mungkin dia rasa sudah fit. Pas jam berapanya lagi itu, tiba-tiba demam. Jadi mungkin, ya namanya sakit kita tidak tahu apakah memang dia sakitnya demam atau memang sakitnya gara-gara waktu dia bagi-bagi undangan yang disebut tadi oleh Saudara Batiyar. Sebelumnya memang sudah kondisi sakit, kemudian maksakan diri untuk ikut sebagai petugas KPPS, dan mungkin kurang istirahat bagaimana ya? Ya, mungkin kurang istirahatnya, atau kalau bukan kurang istirahat, mungkin almarhum ini mengembangkan tugasnya sebagai abdi negara lah. Baik, setelah itu, setelah di berapa hari mungkin dirawat di rumah sakit? Di rawat rumah sakit ada berapa kali ya? Sempat, kalau bukan hari minggu, ya sekitar 2-3 hari lah. Baik, Pak Aditya, Pak Batiyar, terima kasih atas informasinya, dan tadi jenazah almarhum sudah dimakamkan, dan rencananya malam ini akan digelar takziah malam pertama di rumah keluarganya, di lorong Bangi, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mungkin dulu laporan dari Makassar, kita akan mulai ke rekan-rekan di Jakarta.